Di mana dikatakan di kitab Anda perjanjian baru itu Allah berfirman? Di mana? Ada? Tunjuk satu ayat kalau ada. Satu ayat saja. Kalau ada di dalam kitab Anda perjanjian baru Allah berfirman. Atau Tuhan berfirman. Berarti kitab Anda betul firman Tuhan. Tapi tunjukkan satu ayat kalau ada. Anda tidak akan menemukan itu. Kenapa? Karena itu tulisan pengarang. Berdasarkan hasil penyelidikan. Bukan wahyu. Bukan firman Allah. Kalau kemudian Anda mengatakan. Yesus tidak menulis karena dia Allah itu sendiri. Nenekmu Kiber. Berarti semua orang yang tidak menulis. Tapi mengatakan sesuatu. Itu Allah. Begitu. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan Al-Quran. Dia tidak pernah menulis. Berarti Muhammad SAW itu Allah. Belajar pakai otak gitu loh. Mau lari kemanapun Anda tidak akan pernah bisa. Kenapa? Kan yang Anda ajarkan adalah ajaran makan. Anda bertambahkan dengan kitab Anda sendiri. Di dalam ulangan 4 nomor 2. Barang siapa yang menambahkan. Barang siapa yang mengurangi. Ulangan 12 nomor 32. Juga begitu. Jangan kau menambah. Jangan kau mengurangi. Amsal 30 nomor 6. Juga begitu. Belum lagi di wahyu 22. Nomor 18 nomor 19. Barang siapa yang menambahkan. Perkataan-perkataan di dalam kitab ini. Kalau Al-Quran mah beda. Al-Quran itu justru menerangkan dirinya. Kami Allah yang menguahyukan Al-Quran. Kami juga yang akan menjaganya. Itu baru kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa shukur Allah. terima kasih kawan-kawan yang sudah mampir ke channel cahaya islam mari kita dukung channel-channel dakwah islam dengan cara like comment subscribe jangan lupa aktifkan notifikasinya share juga ya supaya saudara-saudara kita yang mungkin belum ketahui channel ini pasti banyak karena channelnya masih baru bantu saya dengan membantu channel dakwah islam artinya anda sudah menyuarakan kebenaran islam dan mencegah pemurtadan yang terjadi selama ini terima kasih selamat menonton sahabat ciri cahaya islam Oke sebelum apa-apa yang di bahasnya pasti orang kurang cakapnya diuskoterapi sembahyang sekarang hari minggu kutipi gereja kadang tidak jadi saya disini dahulu saya cakapnya sebelum orang cakap saya cakap saya lagi demam kurang sehat ya kurang sehat semalam makan-makan tetap om makan sudah sudah makan terlalu banyak lapas tuh itu asam-asam demam demam saya sekarang sedih simak terus bangun mau selisih maaf kurang sehatnya mandi tadi tadi mandi pas mandi saya keluar sekejap Wah macam pening-pening apalasan ini yang demam lah kira demam kita jadi saya sudah dapat kesembahyang ya Oke jelasnya di sini Oh ya semoga anda cepat sembuh ya tapi sebenarnya gini loh kawan orang Kristen itu sebenarnya nggak perlu sakit ya bukan nggak perlu semestinya nggak sakit dan orang Kristen itu semestinya nggak bodoh dan orang Kristen itu ya semestinya berlaku seperti Tuhan Kenapa pada diri mereka konon ceritanya ada Tuhan ada Tuhan kawan pada diri kalian itu ada roh kudus dimana roh kudus itu katanya Tuhan jadi seharusnya kalian itu nggak perlu sekolah Hai kenapa ada Tuhan di dalam diri anda eh orang yang kerasukan setan saja mampu melakukan hal-hal yang dahsyat loh kalian yang merasuki Tuhan luar biasa kan ada roh kudus di dalam diri kalian jadi tapi kalau sakit seperti itu mah aduh kemana Tuhannya ya harusnya kalian itu nggak usah naik pesawat Hai kalau mau ke luar negeri langsung aja sekejap mau Amerika langsung tiba-tiba muncul di gedung putih ya kan gitu harusnya begitu kalian itu karena kalian punya Tuhan di dalam diri kalian masing-masing ada roh kudus tapi faktanya masih juga sakit baru juga plus sudah enggak pergi ke tempat apa tempat happy-happy biasanya kan kalau hari Minggu tempat happy-happy tempat baca-baca biblos gitu harusnya masa baru perlu aja sudah kayak begitu terus Tuhan yang ada dalam diri anda itu kemana tidur Aduh Hai siapa di dalam kristian cekap saya tidak pernah sakit saya tidak pernah itu gimana kayaknya seterus terang saya cekap saya dalam kristian saya tahu sakit itu adalah diri dalam diri kita sendiri yang melakukan itu baru kita menjadi sakit ya tapi dalam Alkitab tidak mengajar dulu orang kristian ini tidak pernah sakit kristian itu selalu sembuh kristian itu selalu sehat lepas itu tidak pernah tua begitu tidak ada dalam Alkitab itu itu kamu tahu betul-betul baca Alkitab kita baca Alkitab jangan baca Al-Qur'annya gitu tidak ada itu orang kristian paham yang sakit panas dia panas sakit jatuh sakit ya menang itu kebiasaan karena semenang mungkin saya terlalu banyak makan itu ais minum ais yang sejuk-sejuk lepas tuh asam-asam terlebih makan jadi saya punya perut tidak dapat kontrol maka dia jadi panas maka saya pun pening tuh begitu ini dokter punya nih dokter punya senang bukan Alkitab senang karena anda berbuat kelebihan makan maka anda pening begitu kalau makan satu pinggan dua pinggan tiga pinggan paling banyak sudah kenyang kalau makan sepuluh pinggan maka kau sakit begitu begitu itu yang kau cakap itu sudah itu sudah pleng macam itu sudah peningnya anda sendiri pening-peningnya gitu lalu kemana Tuhan yang ada pada diri anda roh roh yang masuk ke dalam diri anda itu kemana kok anda bisa sakit bukankah dalam tubuh anda ada Tuhan berupa roh begini ya kalau kalau ayat-ayat yang di luar untuk dibahas saya tidak akan jawabin saya tidak akan jawab kalau itu anda bukan manusia anda bukan manusia tetapi iblis begitu jadi soalan-soalan yang anda berikan itu melalui daripada iblis pasti saya tidak akan jawab ya gua buat apa saya jawabkan soalan yang tidak nyata gitu jadi anda suka-suka buat soalan-soalan-soalan yang tidak nyata gitu tidak nyata dalam Alkitab jadi saya tidak akan jawab ya soalan bodoh saya cakap bodoh tetap bodoh gitu loh kok bisa nggak dijawab ini kan yang paling prinsip dalam iman kalian orang Kristen itu selalu busung dada membangkakan diri mengaku sebagai anak-anak Tuhan mengaku pada diri kalian itu ada roh kudus dan katanya kami tidak bisa memahami kitab kalian karena kami tidak memiliki roh kudus dan roh kudus itu adalah Tuhan kalian dan kalian memiliki roh kudus dan roh kudus itu ada pada diri kalian berarti Tuhan pencipta alam semesta itu ada pada diri kalian kok sekarang jadi sensi ketika saya tanyai atau jangan-jangan kamu tidak memiliki roh kudus dalam diri anda atau roh kudus itu hanya hoaks yang sebenarnya adalah roh kudus sesuai dengan Quran yaitu Malika Jibril yang mengajarkan segala sesuatunya kepada Rasul Muhammad SAW ataukah memang betul roh kudus itu adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kalian nah makanya saya katakan kalau anda itu memiliki Tuhan di dalam diri kalian Tuhan yang langsung nusul di dalam wujud kalian masuk ke dalam roh kalian itu maka kalian itu tidak perlu sakit karena tubuh kalian itu menjadi rumah Tuhan rumah Tuhan kok sakit nah disini perlu berpikir jangan-jangan roh kudus yang diajarkan itu hanya merupakan halusinasi aja jangan-jangan yang diterangkan oleh Al-Quran roh kudus adalah mereka Jibril yang datang mengajarkan segala sesuatunya kepada Rasul Muhammad SAW untuk diajarkan kepada seluruh manusia tentang hukum-hukum kehadiran dan pengisapan dunia akan dosa jangan-jangan itu tapi kalau anda ngotot roh kudus itu adalah Tuhan yang datang kepada pribadi-pribadi Kristen tolong jawab kemana roh kudus anda ketika anda sakit ayo baru puluh aja anda sudah nangis kayak begitu tolong dijawab ini ini penting silahkan jadi kalau tidak ada jawaban ya selalu saya jawab ya Allah tidak mencipta tulisannya Allah tidak pernah mencipta tulisannya manusia itu yang mencipta tulisannya Allah hanya menyampaikan lalu Musa Nabi Musa menulisnya tulisan itu maka Musa itu manusia ya ini bukan ajar apakah Islam di Al-Quran kamu tidak mengajar begitu Allah hanya menyampaikan lalu Musa yang menulisnya jadi tulisan itu adalah di tangan manusia ya di tangan manusia bukan di tangan Allah ya di tangan Musa manusia itu nah disitu yang kamu gagal itu apa ini kamu punya pemikiran kamu pikir itu Al-Quran kamu itu jatuh dari langit tidak ada itu temberang itu penigu itu jatuh dari langit bodohnya orang jadi kalau jatuh dari langit buat apa buat apa itu manusia manusia itu salah kan tidak logik itu ini saya belum cakap bagi yang kenapa kalau jatuh dari langit kan nanti saya mau tanya lagi tadi saya bukan sampai saya mau berfikir lah gitu apa itu kenapa jatuh dari langit sedangkan duit pun tidak jatuh dari langit kalau kamu tidak bekerja bodoh kan oke oke anda kembali kepada tema oke kalau Musa menulis karena dia menulis firman Tuhan Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihi salam wajar nah Lukas menulis Paulus menulis Markus menulis orang yang disebut Matthius Yohanes menulis itu wahyu dari mana maka wajarlah kemudian tulisan-tulisan mereka itu berubah-berubah karena mereka bukan Nabi mereka bukan Rasul ya hanya penamaan Rasul di Amin di Quran untuk mendudukkan mereka supaya dianggap sebagai wahyu Tuhan yang mereka tuliskan mereka bukan Nabi maka wajar tulisannya berubah-berubah lagian kalau tidak berubah pun tulisannya bukan wahyu Tuhan anda aja yang mengimani wahyu Tuhan wahyu aja dari kata Quran kok penamaan Alkitab juga dari Quran kok supaya karangan-karangan ini dianggap sebagai firman Tuhan kan begitu saya sudah mengajarkan kepada anda tadi yang dicipta sempurna adalah manusia yang menciptakan dan yang berkarya tulisan kemudian adalah manusia makanya Allah menarangkan al-lamal insana al-lamabil kalam Al-Quran itu sudah nyata menyatakan itu anda baru anda aja kelamaan tidur sekarang kembali kepada tema yang tadi kita sudah tinggalkan itu anda tidak ada ilmu disitu nah sekarang kita masuk ke tema yang berikutnya kemana Rukudus yang ada pada diri anda kok anda bisa sakit sementara orang-orang percaya menurut kitab anda mampu membuat orang sakit itu sembuh ketika orang itu meletakkan tangannya di atas kepalanya mampu bahasa asing minum racun gak mati ayo jangan anda permalukan diri anda baru puluh aja sudah cengeng sudah nangis kayak begitu harusnya covid itu gak ada kenapa? karena kita punya orang Kristen pak orang-orang yang ada Tuhan di dalam diri mereka ada Rukudus di dalam diri mereka mereka menyentuh orang sembuh tapi faktanya apa? hoaks saatnya anda sadar tinggalkan agama yang membuat anda itu linglung membuat anda itu malu anda malu sekarang anda ngaku saya tidak ke gereja tidak nyanyi-nyanyi hari ini karena saya lagi sakit loh Rukudusmu kemana coy? bukankah Rukudus itu Tuhan? Tuhan ada dalam diri anda? gimana sih? jangan-jangan roh setan yang anda katakan itu jadi kembali kepada tema mana roh kudus anda? kok anda bisa sakit? jangan-jangan yang sakit itu adalah roh yang ada dalam diri anda silahkan jawab bingung-bingung anda pahamkah? anda berkata itu? anda paham anda punya kata-kata itu? anda pahamkah? anda punya kata-kata itu? anda tidak pahamkah? oke kamu cakap manusia yang mencipta mesin mesin memproduksi kopi itu oke sekarang saya cakapkan Allah mencipta manusia manusia mencipta tulisan lalu bagaimana ini? anda pikir anda pikir buka pikiran itu jangan di dibekukan manusia mencipta mesin mesin mencipta bubuk kopi ya sama kan? ala mencipta manusia manusia mencipta tulisan apakah sama atau tidak? anda pikir? pikir pikir baik-baik jangan tutup pemikiran kamu itu oke? anda sudah mengatakan seperti itu ya saya akan berkata begini jelas kan? hahaha lalu poin apa yang anda ingin dapatkan ketika anda bertanya apakah Allah menciptakan tulisan? poin apa yang anda ingin jajahkan disitu? saya sudah mengatakan kepada anda lakadah khala kenal insana fi ahsani takwim kesempurnaan manusia kemudian itu membangkitkan kecemburuan para makhluk termasuk malaikat termasuk iblis sehingga mereka tidak mau sujud kepada makhluk bernama manusia itu karena manusia diberi kemampuan untuk berkarya manusia mencipta manusia menciptakan tulisan melalui upaya yang Allah berikan terhadap manusia lakadah khala kenal insana fi ahsani takwim jangankan tulisan baja yang bertonton manusia bisa buat melayang di udara itulah hebatnya Allah menciptakan manusia itu kemudian anda berputar-putar disitu padahal saya sudah jelaskan terkait dengan tulisan yang ada dalam kitab anda itu tulisan manusia ciptaan manusia maka kalau dirubah tidak ada masalah karena memang bukan karya Tuhan bukan ciptaan Tuhan itu ciptaan manusia berbeda dengan Al-Quran inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahulah hafizud beda Al-Quran tulisan kitabmu juga tulisan Al-Quran ada jaminan dari Allah Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah dan kemudian Al-Quran itu dijaga oleh Allah sekarang kitab anda yang dituliskan Markus Paulus dan seterusnya ada jaminan dari Allah untuk menjaganya tidak ada kalau Al-Quran stampinnya jelas inna nahnu nazzal nazzalna zikra wa inna lahulah hafizun tidak ada dalam kitab lain Allah tidak pernah menjamin malah kalau di kitab anda itu diancam kemudian diwanti-wanti oleh penulisnya kemudian Musa mengatakan sedangkan aku masih hidup kalian sudah menunjukkan tegar tengkuk kalian banyak data di dalam kitab anda yang mengatakan siapa yang menambah tulisan-tulisan di dalam kitab ini siapa yang mengurangi tulisan-tulisan di dalam kitab ini akan mendapatkan murka dari Allah kalau di Al-Quran mana ada yang kayak begitu Al-Quran malah menantang silahkan anda rubah silahkan anda buat sebisa silahkan anda buat tantangan kitab yang sama yang bisa menyamai dengan Al-Quran tidak ada itu Allah menantang kemudian Al-Quran menantang alam semesta ini untuk bisa Al-Quran itu dirubah tapi tidak ada yang mampu merubahnya kalau kitab anda jangan sampai ada yang menambah-nambah jangan ada yang mengurangi artinya tidak ada jaminan dari Allah terhadap kitab anda makanya kitab anda dirubah-rubah ya semoga anda sadar disitu ya kembali kepada tema kita sekarang berbeda tema kemana roh kudus yang ada dalam diri anda kok anda bisa flu? ayo kok anda bisa flu? katanya ada roh kudus dalam diri anda ayo jawab itu aduh yang cipta tulisan itu Musa oke anda paham jadi manusia yang mencipta tulisan bukan Allah ya jadi Allah yang menyampaikan oke begini jadi Yohanis Paulus Petrus siapa lagi? pun juga menuliskan kan tulisan-tulisan itu berasal dari firman jadi Yohanis Matthew itu Matthew saya bagi satu contoh Matthew Matthew itu siapa? pengikut Yesus kan? Jesus itu siapa? Allah itu jadi apa-apa yang dia melihat Yesus buat dia lakukan tulisan itu apa yang Yesus sampaikan dia akan tulis begitu dia akan tulis disitu bukan di tangan Musa yang menulis ayat-ayat itu sampai dari awal Alkitab itu sampai di perjanjian baru sampai habis bukan Musa semua ya dimanakah Allah berfirman itu maka orang-orang itu yang menulisnya ya Yohanis Petrus Matthew Matthew kan? sebagai contoh tadi kan? sangat jelas lagi di hadapan dia itu adalah Allah itu apa yang Yesus cakap? dia tulis itu dia tulis dia tulis begitu jadi yang cipta tulisan itu adalah manusia bukan Allah itu kenapa Yesus tidak tulis sendiri? kerana dia Allah kan? benar kan? kenapa Yesus tidak tulis? kerana dia Allah itu itulah jawabannya maka si Matius ada di dalam Alkitab itu Matius yang tulis dia menyampaikan kepada seluruh manusia boleh paham disini? nenekmu Kipir lah kalau kau katakan bahwa Musa menulis firman Allah itu betul karena Allah yang menyatakan diri kepada Musa tapi kalau kemudian Anda mengatakan Paulus Markus siapa? Lukas itu menulis juga firman Allah nenekmu Kipir lah ya dimana? dikatakan di kitab Anda perjanjian baru itu Allah berfirman dimana? ada? tunjuk satu ayat kalau ada satu ayat aja kalau ada di dalam kitab Anda perjanjian baru Allah berfirman atau Tuhan berfirman berarti kitab Anda betul firman Tuhan tapi tunjukkan satu ayat kalau ada Anda tidak akan menemukan itu kenapa? karena itu tulisan pengarang berdasarkan hasil penyelidikan bukan wahyu bukan firman Allah kalau kemudian Anda mengatakan Yesus tidak menulis karena dia Allah itu sendiri nenekmu Kipir ya berarti semua orang yang tidak menulis tapi mengatakan sesuatu itu Allah begitu Rasul Muhammad SAW menyatakan Al-Quran dia tidak pernah menulis berarti Muhammad SAW itu Allah ya belajar pakai otak gitu loh ya mau lari kemana pun Anda tidak akan pernah bisa kenapa? kan yang Anda ajarkan adalah ajaran pagan Anda bertambrakan dengan kitab Anda sendiri di dalam ulangan 4 4 nomor 2 ya barang siapa yang menambahkan barang siapa yang mengurangi ulangan 12 nomor 32 juga begitu jangan kau menambah jangan kau mengurangi Amsal 30 nomor 6 juga begitu belum lagi di wahyu 22 nomor 18 nomor 19 barang siapa yang menambahkan perkataan-perkataan di dalam kitab ini yey kalau Al-Quran mah beda Al-Quran itu justru menerangkan dirinya inna nah nunazzalna zikra wa inna lahulah hafizun kami Allah yang mewahyukan Al-Quran kami juga yang akan menjaganya itu baru kitab suci lah kitab Anda dikenal sama Yesus aja kagak jangan legalitas dari Allah jangan jaminan dari Allah jaminan dari Yesus ada gak tentang karangan Lukas karangan Paulus karangan Markus karangan orang yang dibilang Yohanes ada gak? gak akan pernah bisa kamu temukan meskipun itu kumismu kumismu itu pindah di puting dadamu itu gak akan pernah bisa kau tunjukkan data itu kecuali direvisi lagi gak ada itu kawan jadi saya ngajak kamu dialog ini supaya kamu itu tercerahkan supaya kamu itu mendapatkan ilmu sekarang kembali ke pertanyaan saya kok kamu bisa sakit? kemana Ruh Kudus yang ada dalam dirimu? oh kok benar lain nih kalau begini tidak ada benar betul dengar penjelasan saya pertama awal di awal itu saya punya tajuk itu siapa yang mencipta tulisan itu manusia atau ala lalu kamu sekarang kebingungan kan kebingungan lalu begini 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 lalu disalahkan lalu disalahkan disitu lalu disalahkan disitu lalu disalahkan disitu mana boleh begini kan jawabannya senang gak? siapa mencipta tulisan itu? manusia atau ala ya manusia begitu senang gak? tapi kamu tidak mampu tidak mau mengetahkan eh bukan manusia yang cipta tulisan tetap ala yang mencipta tulisan lalu kamu punya mata anda menulis dan di dalam grup ini semua yang menep-nep tekan-tekan itu tombol itu eh A B C di Tuhan semua manusia bukan ala itu bosku jadi jawaban anda disitu lalu lintang bukan ke arah lain ke arah lain ke arah lain lalu disalahkan 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 sampai kepada iblis kan bunyi disitu lalu sampai kepada iblis kenapa begini nih bos? saya belum ada cerita pasal ditentang iblis saya belum cerita tentang iblis itu lalu kamu meronta-ronta-ronta gitu bos itu dasarnya kamu sudah meronta-ronta dan perkataan saya ayat hanya cukup sekadar kecil-kecilan tetapi susah dijawab ya begitu ya kamu saya cakap pintar ya pintar ya bukan bodoh ya tetapi pintarnya itu anda tidak dapat ya anda tidak dapat sesuatu itu orang yang orang yang temberang pasti tidak dihormat orang yang diam-diam pasti dihormat begitu beginilah perkataanku itu bosku nah jadi saya tadi saya belum cakap tentang iblis nih ya nanti kita akan masuk disana dan terburuk-buruknya sebab saya ini jenis yang fakta kebenaran fakta kebenaran menjadi kebenaran fakta itu kita ambil disitu jangan terburu-buru jangan wah saya ini hebat banyak lagi orang yang lebih hebat daripada kita begitu banyak lagi manusia yang pintar daripada kita begitu ada sifat manusia ini seperti ini maka dialah benar ya jangan macam ada satu orang 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 melisir kan tapi dia sual dia saya begini lagi dia mengaku dia kristian dahulu dia kristian lapas itu dia maulak jadi orang islam lalu apa yang dia buat dia tapi akhirnya akhirnya bertemu dengan saya akhirnya dia tidak bisa jawab akhirnya dia lagi lari dari buruknya kenapa malu dia punya perkataan wah banyak orang islam melihat dong pandangan-pandangan dia berkata itu orang yang islaman dia pun tidak suka karena megah megah hebat konon-kononnya tetapi tidak sehebat seperti manusia yang tunduk rendah diri hati mulia berdiam begitu bosku nah kamu masuk sekarang karena nama sul kifli itu sepertinya meninggikan begitu kan tetapi saya ini adalah memberi fakta yang benar saya juga menguji begitu bosku saya menguji itu orang-orang orang-orang malaysia yang ada satu orang islam malaysia punya orang malaysia punya orang dia islam hari jumat wah bukan main dia cukup main islam tetapi dia tidak bisa sembahyang saya tahu kenapa kok tidak bisa sembahyang ini kok ada dalam grup saya ini lalu apa dia berhenti lalu saya tarik sama dia saya tarik semula dari masuk dalam grup karena dia bukan kecema kan saya nampak itu saya tengok di dalam grup itu saya tarik dengan percakapan saya orang-orang ini sudah melihat dan bertahan bertahan dan ingin berdebat dengan saya ingin mau cekat dengan saya tetapi kita tengok dah apakah yang saya cekat hari ini yang boy saya hari ini dia akan masuk atau tidak nah dia masuk ternyata kegagal gitu saya bukan penyiasat fakta yang benar itu rupanya dia tidak bisa sembahyang hari jumat itu dia tidak bisa sembahyang itu berdebat-debat tapi dia buat apa sekarang dia mengaku dia Islam Islam yang paling bersih tapi gue tidak bisa sembahyang macam mana itu bos jadi disitulah dia malu dia malu sendiri dia malu lah mungkin dia live dalam grup ini nah kalau dia masuk balik akhirnya dia akan bising-bising lah gitu gitu oke saya katakan samamu siapa yang menciptakan tulisan saya membacakan apa samamu tadi tapi kamu tidak mendengarkan fian saya Allah menciptakan manusia begitu sempurna sehingga kesempurnaan manusia itulah kemudian dia mampu menulis ayo saya katakan samamu Allah tidak mungkin menjadi makhluk sehingga dia nusul menulis di atas lembaran kertas gak mungkin maka kemudian Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan membuat makhluk lain itu cemburu tapi anda tidak menyadari apa yang saya bukan tidak menyadari anda tidak bisa menangkap apa yang saya jabarkan kenapa jangankan menelak dan mengerti penjabaran saya memahami perkataan Yesus aja kagak bisa anda itu gimana mau paham penjelasan saya saya sudah katakan saya sudah baca tapi Allah menciptakan manusia dengan perantaraan pena yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena apa itu tulisan tapi anda tidak paham susah anda memahami itu maka saya menerangkan lebih jauh kepada anda bahwa tulisan-tulisan yang dituliskan oleh para nabi itu berdasarkan pewahyuan gitu loh jadi yang menulis manusia berkat potensi yang diberikan oleh Allah nah tulisan manusia tidak semuanya firman Allah ada tulisan biasa yang dianggap firman Tuhan itulah kitab anda tulisan Lukas yang bukan siapa-siapanya Yesus dianggap firman Tuhan tulisan Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus tapi dia adalah anti-Kristus dianggap tulisan Tuhan disinilah errornya anda kalau Al-Quran itu mah beda Al-Quran itu tulisan manusia tapi Al-Quran itu dijamin oleh Allah inna nah nunazzalna zikra wa inna lahulahafizun jaminan pencipta alam semesta terhadap Al-Quran itu nyata sekarang mana jaminan Allah kepada perjanjian baru jangan jangan kepada jangan jaminan Allah deh jaminan Yesus pernah nggak Yesus itu mengajarkan tentang Bebel khususnya Bebel Lukas Gospel Paulus Surah Paulus Gospel Markus pernah nggak Yesus mengajarkan itu nggak pernah kenapa karena kitab anda itu bukan Wahyu Tuhan itu karangan manusia murni sementara kitab anda sendiri menerangkan kitab yang anda ambil dari agama lain disitu diterangkan ulangan 4 nomor 2 ulangan 12 nomor 3 Amsal 30 nomor 6 kemudian Wahyu 22 nomor 18 nomor 19 semua inti dari penyampaian itu adalah ancaman kepada orang-orang yang menambah perkataan-perkataan di dalam kitab mereka artinya indikasi penambahan dan pengurangan itu ada kalau Al-Quran silahkan anda tambah kalau anda bisa silahkan anda kurangin kalau anda bisa nggak akan pernah bisa satu huruf anda hilangkan dari Al-Quran sedunia akan bergemuruh Al-Quran telah dipalsukan coba satu huruf anda tambahkan dalam Al-Quran dunia akan bergemuruh bahwa ada Al-Quran dipalsukan satu titik dalam Al-Quran anda rubah maka dunia akan bergemuruh bahwa Al-Quran sudah ada yang menambahkan ada yang mengurangi itulah wujud daripada pernyataan bahwa Al-Quran itu Wahyu Allah mujizat terbesar di atas muka bumi ini adalah Al-Quran Al-Kerim anda nggak bisa bantai itu lah kalau kitab anda manusia yang menuliskan dan bukan Wahyu Tuhan ceraka 12 kali udah jatuh ke timpat tangga lagi udah gitu patah sepatunya haha itulah anda jadi anda harus belajar sekarang jawab pertanyaan saya kemana roh kudus anda kok anda bisa sakit oke saudara yus ya karena anda tidak menjawab pertanyaan saya ya itu sama halnya anda menyembunyikan kebenaran bahwa roh kudus yang ada pada diri anda itu sebenarnya itu hanya ya saya katakan mohon maaf halusinasi aja karena sebenarnya konsep yang sebenarnya diajarkan Yesus itu bahwa roh kudus akan menyertai kalian semua itu artinya ajaran dari Allah melalui seorang Nabi itulah yang akan menyertai semua manusia yang berakal sehat ya sosok Nabi yang datang yang akan mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa yang menundukkan bangsa-bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad SAW beliulah yang mengajarkan tentang apa yang diajarkan oleh roh kudus yaitu malaikat Jibril jadi konsep roh kudus ada pada diri seorang orang-orang Kristen ini itu tidak ada bukti ya antar pemuka-pemuka agama anda saja bercerita tentang Yesus itu bertentangan dan ngotot-ngototan ya saling mengkafir-kafirkan saling membidat-bidatkan satu sama lain kemana roh kudus kalau memang roh kudus ada pada diri anda masing-masing jadi saya sadarkan kepada saya ingatkan kepada anda supaya anda sadar bahwa konsep roh kudus ada pada diri anda itu hanya halusinasi ya andai saja benar Tuhan ada pada diri anda dalam arti kata esensi atau wujud Tuhan ada pada diri anda berupa roh maka anda tidak perlu sekolah anda tidak perlu lepsawat anda tidak perlu sakit kenapa? lah tubuh anda menjadi baik Allah coy ya jadi tidak perlu itu ada kecuali kalau anda menuhankan esensi yang bisa tidur lagi lupa diri atau lalai atau pelupa jangan sampai Tuhan anda ketika ada dalam diri anda anda kena flu karena Tuhan anda lagi tidur ini saya bukan mengina bukan menghujat hanya mengedukasi anda agar anda itu tersadarkan bahwa roh kudus itu tidak seperti itu penggambarannya baik menurut Yesus maupun menurut Rasulullah Muhammad SAW kalau anda punya roh kudus maka tak mungkin anda sakit oke belajar lagi ya supaya anda itu bisa memahami kebenaran bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah bukan dari pengarang-pengarang buku yang tidak jelas demikian salam beda Tuhan dan ter respondent terfikir poltuk musik diannya